saya kritik selebrasi Baknaya di MotoGP Mandalika pembalap lagi enak MotoGP Jorge Lorenzo langsung terbang ke Indonesia pengganda MotoGP Jorge Lorenzo menyalakan Francesco Baknaya gara-gara selebrasi berlebihan selesai menang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 minggu 15 Oktober Baknaya sukses keluar sebagai pemenang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika minggu 15 Oktober kebenangan Baknaya juga tak lepas karena Jorge Martin terjatuh di lap ke-13 saat posisi tengah memimpin balapan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix kebenangan itu membuat Baknaya kembali naik ke posisi teratas kelas main MotoGP 2023 menggeser Jorge Martin Baknaya pun meluapkan keberhasilannya itu dengan melakukan selebrasi di podium lalu di garasi Ducati namun selebrasi Baknaya di garasi Ducati dianggap berlebihan oleh legenda MotoGP Jorge Lorenzo Lorenzo menilai selebrasi Baknaya bisa memantik emosi Jorge Martin untuk bangkit saat di atas motor usai finish dan ketika naik podium Baknaya sempat melakukan selebrasi dengan gestur tangan di telinga setelah ingin mendengarkan orang-orang yang banyak bicara legenda balap asal Spanyol Jorge Lorenzo kini juga tengah berada di Indonesia usai gelaran MotoGP Mandalika pada minggu lalu dia juga sempat mengomentari sirkuit Mandalika di lompok Nusa Tenggara Barat NTB menurut dia lintasan pinggir laut itu indah dan punya daya tarik yang kuat Lorenzo menyesal kenapa dirinya harus pensiun lebih dulu sebelum merasakan balapan di sirkuit Mandalika membalap berjuluk X Fiora itu sebenarnya sempat menjajal asfal lintasan tersebut namun menggunakan mobil untuk keperluan promosi saya pernah mengitari sirkuit tersebut menggunakan mobil untuk keperluan promosi perusahaan Filipina saya pikir ini merupakan sirkuit yang sangat bagus namun sialnya saya tidak bisa balapan di sana karena sudah terlanjur pensiun Jer Lorenzo saat diancol Jakarta Utara Rabu 18 Oktober lebih jauh Lorenzo juga menyesal lantaran tak bisa membalap di hadapan para penggemarnya di Indonesia padahal itu merupakan impiannya sejak lama ya karena saya paham penggemar saya di Indonesia banyak mereka benar-benar menyukai saya ungkapnya Lorenzo sadar dirinya mustahil membalap di MotoGP Mandalika namun dia janji suatu hari nanti akan datang langsung ke lintasan untuk menyaksikan para pembalap dari atas ribun saya janji akan menjadi penonton untuk menyaksikan para pembalap bersaing di Mandalika tegasnya Jorge Lorenzo sudah berada di Indonesia sejak selasa 17 Oktober malam dia datang sebagai brand ambasador atau BA produsen motor listrik Charge & V-Moto yang baru saja meluncurkan produk baru di kawasan Ancol, Jakarta Utara dia berusia 36 tahun itu mengaku senang setiap kali datang ke Indonesia bahkan dia merasa nyaman dan jatuh cinta pada bumi pertiwi aku mencintaimu Indonesia aku suka dengan orang-orangnya yang baik dan ramah Indonesia selalu membuatku nyaman, kata Lorenzo itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini untuk update berita selanjutnya ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati